Assalamualaikum sedulur. Berita sedih datang dari Demak. Pada Maret ini, Demak diterjang banjir. Air meluap kemana-mana. Bahkan, Masjid Agung Demak dan Komplek Makam Sunan Kalijaga di Kadilangu juga terendam air. Inilah untuk pertama kalinya, Makam Kanjeng Sunan Kalijaga terendam air dalam sebuah bencana banjir. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah pertanda bakal munculnya kembali Selat Muria yang telah lama menghilang. Sebuah selat yang dulu memisahkan Pulau Jawa dengan Gunung Muria. Benarkah? Selat Muria adalah wilayah perairan yang dahulu memisahkan daratan utara Jawa Tengah dengan Gunung Muria. Pada masa lalu, Gunung Muria merupakan sebuah pulau. Kota-kota dagang kaya seperti Demak, Kudus, Pati, Jepara, dan Juwana tumbuh subur di pesisir Selat Muria. Selat Muria sangat strategis karena kerap dijadikan pemberhentian armada dagang dari Malaka ke Kepualauan Maluku. Namun, kejayaan Selat Muria berakhir pada abad ke-17. Endapan-endapan dari sungai yang bermuara di Selat Muria terbawa arus laut. Akibatnya, terjadi pendangkalan yang cepat dan parah. Akhirnya, Selat itu pun menghilang dan Pulau Muria tersambung dengan Pulau Jawa. Kini, wilayah yang dulunya Selat Muria telah berubah menjadi daratan dan mencakup wilayah Kabupaten Kudus, Grobogan, Pati, dan Rembang. Setelah 300 tahun menghilang, benarkah Selat Muria akan muncul lagi lewat pertanda banjir besar yang menerjang Demak baru-baru ini? Bukankah itu artinya kota-kota di pesisir utara Jawa Tengah akan sirna? Isu bahwa Selat Muria bakal muncul lagi memang santer di media sosial. Tapi, apakah itu benar adanya? Pusat Riset Kebencanaan Geologi menyatakan bahwa banjir di Demak Murni terjadi karena pengaruh alam, yakni cuaca ekstrim yang melanda Demak dan sekitarnya. Bukan karena efek kemunculan Selat Muria. Namun, Selat Muria mungkin saja terbentuk kembali apabila terjadi proses geologi yang dahsyat. Misalnya, terjadinya gempa bumi tektonik berkekuatan sangat besar yang menyebabkan terjadinya amblesan tiba-tiba dan mencakup area yang luas. Terlepas bakal muncul kembali atau tidaknya Selat Muria, kawasan Kabupaten Demak sedang terancam abrasi yang sangat parah. Litbang KKP pernah membuat penelitian yang menyebut, jika tidak ditangani dengan benar, Kabupaten Demak akan tenggelam dalam waktu 20 sampai 30 tahun ke depan. Sebagai contoh, saat ini desa timbul seloko di pesisir Demak sudah terkepung air dan hampir tenggelam permanen. Jaya pasalnya, di daerah pesisir Demak terjadi penurunan tanah antara 5 sampai 11 cm per tahun. Artinya, dalam 10 tahun, ketinggian permukaan tanah menurun 1 meter. Dalam 30 tahun, turun 3 meter. Jika ini terjadi, bukan tidak mungkin seluruh Kabupaten Demak akan tenggelam. Begitu juga dengan Masjid Agung Demak yang sangat bersejarah itu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.